Di video hari ini gue akan memainkan klub asal BRI Liga 1 Indonesia di FC 24 Dan saat ini Persija Jakarta berada di posisi 10 kelas men di BRI Liga 1 Mereka mengalami 9 kekalahan, 11 hasil imbang, dan 9 kemenangan Persija kali ini tidak akan bermain di BRI Liga 1 Kita akan memasukkannya ke dalam Liga di Spanyol Kita akan memulai dari divisi kedua Liga Spanyol Dengan tujuan mencapai divisi teratas Liga Spanyol Dan juga mendapatkan tropi Liga Champion Oleh karena itu gue mengambil alih kursi pelatih Persija Jakarta menggantikan Thomas Doll Ini dia hari pertama gue sebagai manajer Persija Jakarta Dan ini kedalaman squad dari Persija Jakarta Untuk klub yang bermain di BRI Liga 1 dengan overall seperti ini sudah cukup baik Tapi saat ini kita tidak sedang berada di BRI Liga 1 Tapi setidaknya mereka masih mempunyai satu pemain dengan overall 70 Ondrej Skudela Dan budget kita untuk musim pertama 5 juta dolar Kayaknya musim ini gue hanya mencari satu pemain geng Yaitu Central Midfielder Gue akan menggantikan Hanif saat ini yang posisinya Defensive Midfielder Dan gue akan mencoba menawar pemain dari Feyenoord Thomas Van Denbel 22 tahun asal Belanda Harganya juga cukup oke Mungkin naik sekitar 4.500.000 geng Oke gue akan mencoba tawar di harga 4.300.000 Sell on close kita hapus kita coba naikin 4.330.000 Ternyata duit kita kurang geng Kita cari pemain lain nih Oke mungkin kita akan coba tawar pemain asal Algeria Himat Abdelhi 23 tahun dengan overall 71 Tawaran pertama gue untuk Abdelhi 3.500.000 dolar Mereka minta sell on close tinggi banget Kita remove geng Kita akan coba naikin sedikit 3.600.000 dolar 3.900.000 mereka meminta Kita coba turunkan lagi nih 3.750.000 dolar And yes itu dia Dengan harga 3.750.000 dolar Gue mendatangkan gelandang asal Algeria ke Persija Jakarta Karena budget kita tersisa 444.000 dolar Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk musim pertama Belum lagi gue harus memperpanjang kontrak pemain yang hampir habis Alah dua pemain gue Abimanyu dan juga Firza Andika ditebus geng Dengan terjualan dua pemain kita geng Saat ini kita mempunyai budget 3.000.000 dolar Kayaknya gue akan mencari pengganti dari si Firza Andika deh Karena untuk tengah kita masih punya Hanif yang bisa digunakan Amadaudante 22 tahun asal Mali Dengan overall 68 Dan lihat kecepatannya 81 Gokil Market value dia saat ini 1.900.000 dolar Kita coba naik 2 juta dolar Yo itu dia langsung mau dia geng And yes dengan harga 2 juta dolar Kita mendatangkan Bekiri 22 tahun asal Mali Untuk menggantikan Firza Andika Dan kita sudah melengkapi squad kita di musim pertama Untuk Donitri dan juga Ajikusuma mendapatkan tawaran pinjaman Mungkin gue akan meminjamkan Ajikusuma Agar dia mendapatkan menit bermain geng Kita kasih lawan aja 1 tahun nih Ajikusuma berangkat meninggalkan Persija Jakarta Untuk dipinjamkan ke klub China Semoga sukses Aji Aduh lagi-lagi pemain kita ditebus geng Kali ini Rizky Rido Langsung aja kita simulasikan untuk musim pertama Kita bermain di divisi kedua Liga Spanyol Kita sudah berada di akhir musim geng Pemain kita tersisa ini Overall ada yang naik ada yang turun Kita berada di posisi kelas main 21 geng 35 poin 76 kemasukan gol Hilangnya beberapa pemain karena ditebus menjadi pincang tim ini Wah Atletico bisa kalah lawan Real Betis Manchester City juara Super Cup geng PSP di kalahkan Barcelona di laga final UCL Double winner Manchester City geng gokil Fenerbahce mengalahkan Frankfurt Musim ini benar-benar musim yang mengecewakan Hilangnya beberapa pilar Persija Membuat tim berjuluk macan kemayaran Harus berada di posisi bottom 3 Apalagi musim depan Persija harus ditinggalkan Gustavo Almeida Karena habis masa pinjamannya Oke saat ini kita berada di musim kedua bersama Persija Jakarta Sepertinya gue akan memanfaatkan squad yang ada saat ini Karena ada beberapa pemain yang baru pulang dari masa pinjaman geng Seperti Witan Sulaman yang kembali dari masa pinjamannya di Bayangkara Ginanjar Wahyu, striker muda yang kembali dari Arema FC Dan juga ada Alfri Antoniko yang baru kembali dari PSIM Yogyakarta Dan juga masih banyak pemain-pemain muda yang bisa kita manfaatkan musim ini Uh sebenernya kita mempunyai budget transfer yang cukup tinggi geng 24 juta dolar Gue akan menggunakan budget musim ini hanya untuk memperpanjang kontrak pemain Mungkin di musim depan kita akan melakukan transfer untuk upgrade setiap lini Gue akan memasukkan kudela ke dalam daftar transfer list Yang saat ini sudah berusia 37 tahun geng Untuk center back, gue percayakan duet antara Hans Samuyama Pranata dengan Ferrari Langsung aja kita simulasikan di musim kedua ini Tanpa membeli pemain satu pun akankah kemistri pemain terjalin Kita sudah berada di akhir musim dan kita masih belum bisa keluar dari posisi kelas main 3 terbawah geng Kali ini kita berada di posisi 20 Wuh, Copa del Rey Barcelona kalah geng Kalah di final Super Cup juga Barcelona Munchen juara UCL cuy Bisa juara EMU di Eropa League cuy Newcastle mendapatkan Trophy Conference League Musim ini ada beberapa pemain yang tumbuh dengan sangat baik Dan juga ada pemain yang overallnya turun Mungkin musim depan kita akan berbenah Dengan masih ada budget sisa kita di musim ini 25 juta dolar Kira-kira beberapa tambahan budget kita nanti untuk di musim depan Kali ini kita sudah berada di musim ketiga bersama Persija Dan budget kita untuk musim ini sebesar 40 juta dolar Karena gue agak bingung ingin membeli pemain di posisi apa Kayaknya gue akan coba gacha geng Oke ini dia geng Kita memilih posisi pemain berdasarkan gacha dari box ini Di sini gue sudah buatkan posisi pemain dari Keeper, Striker, Back Tengah, Back Kanan, Gelandang, Gelandang Serang, dan juga Winger Oke sebelum itu kita shuffle dulu Kita buka satu box dulu geng Oke ini dia kita harus mencari pemain Gelandang Serang Ya walaupun kita sudah mempunyai Rio Matsumura Mau gak mau kita harus membeli apa yang telah kita gacha geng Oke ini dia geng Sepertinya gue mendapatkan pemain yang sangat potensial nih Mateus Franca Dari Brazil 21 tahun Dengan overall 75 Statistiknya juga sangat bagus Dan juga tidak terlalu mahal 14 juta saat ini market value-nya Kita coba beli di 14.500.000 dolar Oke kita remove sell on close-nya Kita coba lagi Oke naik 100.000 dolar lah ya Laskan aja And yes itu dia Gue mendatangkan Gelandang Serang Potensial dengan harga 14.600.000 dolar dari Crystal Palace Wow Karena budget kita masih ada 24 juta dolar Mungkin cukup untuk membeli 2 pemain lagi geng Let's go kita gacha lagi geng Oke kita akan buka nomor 5 Yes itu dia striker geng yang sangat kita butuhkan Gue akan mencoba mengambil striker muda Chelsea 20 tahun asal Brazil dengan overall 73 David Washington Dengan market value saat ini 7.500.000 dolar Gue akan coba naikkan harganya 8 juta Oke mereka minta 8.400.000 dolar Kita tawar di 8.200.000 And yes kita menyelesaikannya Dengan harga 8.200.000 dolar Kita mendapatkan striker potensial berusia 20 tahun asal Brazil Jangan lupa gue juga harus memperpanjang kontrak pemain yang hampir habis Masih ada sisa kurang lebih 13 juta dolar geng Kali ini gue gak akan gacha Gue akan mencari pemain di posisi back tengah Karena gue rasa Hansamu overallnya gak naik-naik nih geng Uh lagi-lagi dari Brazil Kayaknya pemain kita kebanyakan dari Brazil nih Adriano Coreira 18 tahun saat ini bermain bersama Komo 1907 Statistik defending dan juga fisiknya cukup bagus nih Market value saat ini 6 juta dolar Gue coba naikin sedikit 6.300.000 dolar Mereka minta sell close 9% kita tolak Dan kita naikin transfernya 6.400.000 dolar Dan kita berhasil menyelesaikannya Dengan harga 6.400.000 dolar Gue mendatangkan back 18 tahun yang sangat berpotensial dari Komo 1907 Gue sudah menyelesaikan apa yang bisa gue lakukan Kita sudah membeli 3 pemain di posisi yang berbeda Ada striker Gelandang serang Dan juga back tengah Langsung aja kita simulasikan musim ketiga ini Mampukah kita merangsak dari posisi papan bawah Ballon d'Or 2025 dimenangkan oleh Erling Haaland Kita berada di akhir musim dan melihat pertumbuhan dari para pemain juga sangatlah baik nih geng Dan ya kita sudah terbebas dari 3 terbawah kelas men Wow kita berada di posisi ke 9 kelas men di musim ketiga ini Perkembangannya sangat baik ya Mungkin musim depan kita bisa mencoba untuk menyebut tiket promosi divisi teratas Liga Spanyol geng Wah gokil MU menang lawan Munchen Menang di UCL kalah di Super Cup Munchen Arsenal juara Eropa League Striker kita masuk daftar top score ketiga geng Opa Dere 2 pemain Sevilla gokil Top score UCL Alvarez gacor Eropa League Saka dari Arsenal Beda 1 gol doang Jika di musim depan kita mempunyai budget banyak Gue ingin mencari pemain belakang lagi Dan ada kemungkinan juga mencari pengganti keeper Andri Tani Kita sudah berada di musim keempat bersama Persija di Spanyol Saatnya kita untuk mencoba mengambil tiket promosi La Liga Dan budget kita musim ini 25 juta dolar Mungkin gue akan menjual beberapa pemain untuk menambah budget kita Oke gue akan memasukkan pemain kunci gue Himade Abdeli ke dalam daftar transfer list Demi mendapatkan sedikit tambahan budget Dan tentu kita akan mencari penggantinya Dan juga kita akan mencari pemain top lainnya Tawaran pertama datang dari UD Almeria Mereka menawar dengan harga 19 juta 900 ribu dolar Kita coba negosiasikan lebih tinggi geng Kita coba naikkan harganya di 26 juta 500 ribu Mereka minta 23 juta 200 ribu Kita turunkan 500 ribu jadi 26 juta dolar nih Oh gak mau geng 23 juta 900 maunya 25 juta 500 gue coba naikin Oke mereka juga naik 24 juta 700 ribu Mungkin bisa nih geng di 25 juta 200 ribu Nah itu dia kita menyelesaikannya Sepakatan yang sungguh sulit Untuk pengganti Abdeli gue sudah menemukannya Honor Baron Masih muda dan tentunya sangat berbakat Dan yang lebih penting lagi harganya cukup murah geng Oke tawaran pertama gue 13 juta 500 ribu Oke mereka minta 15 juta Kita turunin 14 juta dolar geng And yes kita menyelesaikannya dengan mudah Dengan harga 14 juta dolar Kita mendapatkan gelandang muda berbakat Dari Skotlandia Connor Baron Masih ada 31 juta dolar Yang bisa kita manfaatkan geng Ayo geng Gue menemukan kipet 18 tahun Denny Santos dengan overall 74 Lagi-lagi dan lagi dari Brazil Video kali ini Brazil sangat banyak sekali Pemain-pemain yang potensial Langsung kita negosiasi Sepertinya tidak akan cukup mudah untuk dilepas Jadi gue naikkan harga 6 juta 500 ribu dolar Oke mereka minta 7 juta 300 ribu Gue turunin jadi 6 juta 800 Dan itu dia kita berhasil Dengan harga 6 juta 800 ribu dolar Gue mendatangkan keeper 18 tahun Dari Red Bull Bragantino ke Persija Jakarta Masih ada budget yang banyak Sepertinya gue akan menghabiskan budget ini Untuk membeli pemain center back Ya ini dia Kalum Doile 22 tahun Overall 78 Dan saat ini dia bermain di Manchester City Sudah pasti dia mendapatkan pengalaman yang baik Ya di City ini Saat ini kontraknya juga hampir habis Jadi kita bisa turunkan harganya nih geng Tawaran pertama gue coba di 19 juta dolar Karena market dia 22 juta 500 ribu dolar Oke naik 20 juta 900 dan sell close Kita hapus sell close kita turunkan harganya 20 juta 500 ribu dolar Malah naik tinggi kocak Oke coba 20 juta 800 ribu dolar Minta 22 juta malah dia 21 juta 300 kita coba Nah ya itu dia kita berhasil Gajinya sangat mahal geng Sepertinya kita gak mampu nih Kita coba tes dulu Bener aja kan Oke gagal kita Gue akan memasukkan Rio ke dalam daftar transfer list Dan begitu juga Reski Vandi Karena dia tidak memperpanjang kontrak Dengan terjualan Reski Vandi Berarti ada posisi kosong yang ditinggalkan Dan juga tidak ada pemain yang cocok untuk menggantikan posisinya Gue akan mencari pemain gelandang di Premier League geng Sepertinya Lukas Bergvall dari Brickton cukup bagus nih geng Usianya masih 20 tahun Overall tidak terlalu buruk Dan juga tidak terlalu mahal market value-nya Cuma 7 juta 500 ribu dolar Mungkin next sedikit aja nih Harga 7 juta 900 ribu Mereka minta nambah Sell call 50% Kita hapus aja And ya itu dia Kita mendapatkannya Dengan harga 7 juta 900 ribu dolar Gue mendatangkan gelandang berbakat 20 tahun Asal Sweden Musim ini gue beli 3 pemain Dan gue rasa Ini sudah saatnya untuk kita menuju ke La Liga teratas Spanyol Mari kita langsung lihat aja ke akhir musim Mampukah tim ini melakukannya Ballon d'Or 2006 kembali dimenangkan Haaland Kita berada di pertengahan musim Dan kita di posisi 3 kelas men saat ini Hanya beda 1 poin dari posisi 2 kelas men Dan 7 poin dari peringkat 1 geng Semoga tim ini tetap fokus di setiap pertandingannya Dan kita bisa promosi di akhir musim nanti Kita sudah berada di akhir musim Sejauh ini pertumbuhan pemain sangat baik Apalagi Franka yang sudah menyutuh overall 82 Yo geng Kita berhasil promosi ke La Liga Setelah berada di posisi kedua kelas men Kita gak harus melewati playoff promosi dulu nih Kecuali kita di posisi 3-6 Akhirnya di musim keempat ini Persija Jakarta berhasil menuju ke divisi teratas Liga Spanyol Wah kok pada hari kita berhasil sampai semifinal geng Tapi dihancurkan Malorca gile Loh tapi di sebelumnya quarter final kita mengalahkan Madrid geng Anjay agak lain ini tim Munchen menang atas Arsenal di Super Cup Manchester City menang tipis atas Atletico Madrid di UCL Wah Barcelona terlempar ke Eropa League geng Liverpool kandas di tangan Napoli Wow striker kita geng Washington jadi top score di divisi 2 Spanyol Di Copadere 4 orang ada yang 4 gol nih Di UCL Mococo dari Atletico Madrid top score Palan kalah cuy Di Eropa League ada Torres dari Barcelona Gacor juga nih winger Napoli Kevarat Skelia Ini dia geng musim kelima kita yang saat ini sudah berada di La Liga Atau divisi teratas Liga Spanyol Musim ini target kita bertahan di La Liga Spanyol Agar target itu kita tercapai Gue akan mencari pemain center back yang kemarin kita gagal memboyongnya Dan juga mungkin back kanan Oh budget kita 71 juta dolar Musim ini sangatlah besar geng Gue mau beli back keturunan Indonesia nih geng Mesh Hilgers Saat ini usianya 26 tahun Dengan overall 81 Bermain di Hellas Verona Boleh-boleh nih statistik dia Harganya juga tidak terlalu mahal Mungkin bisa 40 jutaan Kita coba naikin di 36.500.000 Wah itu dia mudah sekali geng Wagenya 37.000 Tidak terlalu mahal kita kasih kontrak 3 tahun Dan ini dia finansial yang dia inginkan Let's go kita terima aja Dengan harga 36.500.000 Kita mendatangkan back keturunan Indonesia Mesh Hilgers ke Persija Jakarta Dan jangan lupa kita juga harus memperpanjang kontrak para pemain Sepertinya musim ini gue hanya membeli satu pemain saja Kita harus percayakan posisi back kanan kepada Rio Fahmi Jika musim ini kita bisa bertahan di La Liga Atau mungkin saja kita bisa di papan tengah La Liga Dan mendapatkan tambahan budget untuk musim depan Gue akan mengupgrade tim kita di posisi yang kurang baik nih Ini si Avianto nih kok gak mau diperpanjang kontrak geng Gue jual aja dah Mumpung ada yang nawar terima aja udah nih Dan laga pertama kita di La Liga melawan Getafe Oke ini dia geng laga pertama kita di La Liga melawan Getafe Nih di FC24 geng ada yang namanya Tactical View Jadi kita gak perlu dimainin nih Bukan di quick sim ya Tactical View Jadi kayak bener-bener kita lihat Kita udah lihat aja nih langsung nih Ini dia geng Cuma sayangnya gak ada kayak baris gitu geng Dia cuma kayak gini nih Di FC24 yang gak ada kayak di Viva 23 Viva 23 kan kayak ada N tempu CL tuh baris dulu kiri kanan Ini gak ada geng Cuma kayak gini langsung match mulai nih Di FC24 nih Kita lihat Nah ini dia Ini view gue sebagai manager geng Kita bisa ganti Sebar Baru mulai nih Oke Kita cek Ini kameranya bisa kita ganti Sabar geng Gue ganti kameranya dulu geng Oke ini udah pas nih Nah ini dia kita geng Sebagai pelatih geng Nah ini lebih realistis geng Jadi kita sini hanya sebagai komentator Disini Getafe mencoba melakukan serangan Ada Dieng Umpan karena Meyer Dibayang-bayangi Dante di sebelah kiri Ada Lever Bias Sopi ini Mencoba menusuk Umpan langsung Ada Witan Sulaiman Umpan karena Bergvall Franka kalah tengah Kembali ke Bergvall Oliver Bias Oh Dante Umpan karena Washington Bias gini Umpan pendek karena Franka Franka mencoba mencari pemain Uh Keras bu Sebenernya tuh Tapi bukan sebuah pelanggaran Dante gini Umpan karena Bergvall Dante kembali Umpan pendek ke Franka Oh terlalu lama Franka bu Bergvall Namanya susah Franka Uh Salah satu Percobaan yang sangat baik Tapi masih di blok Ini Getafe mencoba melakukan serangan Balik Sopi Umpan pendek ke arah Terats Sanson gini menerima bola Bayang-bayangnya Lebaron Franka mencoba turun Oh gila Kuat banget geng Oh hati-hati Bung Hati-hati Bung Satu kesalahan dihukum Langsung oleh gol Dari Getafe Sangat bosong Bung Bagaimana nih penjagaan Dari Back tengah kita Yaitu Ferrari Dan juga Coreira Ini dia Kita tertinggal Satu kosong Di babak pertama Ini apa kameranya Ke ini sih Keeper sih Sabar geng Nah ini dah Oke gini Mencoba kembali Counter Attack Nih Bung Getafe Dia Empat pendek ke Mayoral Kanan kosong Geng Mayor gini Berbahaya Umpan kembali Ke mayoral Gila Satu dua Sangat baik Sebenarnya Ada Coreira Terlalu lama nih Tapi pelanggaran Terlalu lama Pemain kita Oke Kini Tendangan bebas Saja Coreira Ya Umpan panjang Geng Oh Untung ada Washington Sangat baik Penerimaan bolanya Berkfal Umpan pendek Umpan terbut Washington Umpankar Oliver Bias Di arah kiri Gini Dante Umpankar Berkfal Satu percobaan Yang sangat baik Tapi masih terbaca Dan baga pertama Habis Oke Kita langsung Menuju Ke babak Kedua Kita masih Tertinggal Satu kosong Di babak pertama Oleh Getafe Gol dari Mayoral Di menit Ke 30 Kini Dieng Bawa bola Masih Dieng Cari Pemain Dieng Lalu lama Dia Umpan Karena Silva Di kiri Dibayang Bayang Witan Ada Berfal Baik sekali Pemotongan Bola Berfal Witan Washington Gini Bupan Bdk Berfal Ke arah Kanan Witan Berlari Cepat Witan Coba Melewati Pemain Terbaca Hey Come on Come on Witan Langsung Washington Ke arah Franka Franka Siapa Yang dituju Balik Kebelakang Rio Fahmi Franka Baik Sekalipan Dari Rio Fahmi Witan Sulaiman Woh Terp Aduh Bolanya Kelewat Boleh Kelepas Anjay Kini Kita Melakukan Serangan Sanson Siapa Ini 7 Terats Kembali Ke Sanson Masih Sanson Nari Nari Dia Di Lapangan Tengah Kembali Ke Arah Sanson Kembali Ke Terats Gak Ada Yang Pemain Kita Adalah Enak Banget Pemain Pemain Getafe Membawa Bola Pemain Kita Gak Gak Dari Pressing C Tih Hati Mayer Gitu Pemain D Depan Dia Jangan Dibayang Dibayang Dulu C Dibayang Di Pressing Barron Kini Sanson 70 Menit Waktu Normal Kini Nah Gitu Dante Hati Hati Lumpan Pedi Kara Santos Hilgers Back Back Kita Nibu Back Keturunan Indonesia Berval Kara Oktar Bias Adem Berlari Di Sana Oliver Oliver Getuh Dante Kara Siapa Di Sana Dante Overlapping Ban Crossing Aduh Santik Baron Kalah Bung Kalah Ada Bola Atas Terats Kini Kumpan Kara Mayer Sob Scalvini Masih Scalvini Bung Pemain Kita Gak Deng Pressing Apa Pressing Cuy Dante Mencoba Pressing Mayer Baik Sekali Bung Perebutan Bola Dari Siapa Tadi Tuh Washington Sampai Turun Kebawah Dia Bias Bias Terlalu Lama Bias Bung Bumpanya Juga Tidak Jelas Sopi Pressing Lagi Bung 5 Menit Kini Tersisa Waktu Normal Terats Getafe Mencoba Melakukan Serangan Umpan Kara Ding Ding Umpan Kara Terats Kearah Kanan Mayer Dipotong Oleh Perbias Tidak Dapet Dikembalikan Lagi Bung Oliver Bias Kini Berupal Higgers Aduh Kita Kalah Di Geng Di Match Pertama Kita Kalah Oleh Getafe Dengan Skor Tipis 1 0 Gimana nih Di match Selanjutnya Kita Langsung Menuju Ke Akhir Musim Ballon Menurut Gue Cukup Bagus Tim Yang Baru Saja Promosi Bisa Di Posisi 15 Wih Gokil Kopadere Osasuna Versus Las Palmas Tim Besar Pada Kemana Ini Drama 5 Gol Tersaja Di Laga Final Super Wow Mengejutkan PSG Kalah Lawan Leverkusen Di Final UCL Roma Berhasil Mengalahkan Sevilla Di Final Aeropal Real Berhasil Juara Conference League Mengalahkan Rennes Pantes Finisius Di Copa Del Rey Werner Yang Top Score Ini Di Posisi Ketiga Mbappe Mendapatkan Top Score Di UCL Musip Depan Gue Akan Memasang Target Tinggi Kita Harus Di Zona Conference League Kita Berada Di Musim Ke-6 Budget Kita Musim Ini Sangat Tinggi 84 Juta Dollar Karena Target Kita Berada Di 6 Besar Jadi Sorry Rio Fahmi Dan Donitri Kamu Jadi Cadangan Dulu Untuk B Kanan Gue Mengambil Dari Back Everton 25 Tahun Asal Bosnia Dengan Overall 82 Kecepatannya 89 Sangat Kencang Dan Yang Penting Passing Nya Geng Gak Buruk Buruk Amat Oke Market Value 33 500 Ribu Dollar Ada Kemungkinan Pemain Inti Nih Orang Gue Menawarkan Harga Di 37 Juta Dollar Wah Tinggi Naiknya Langsung 45 Juta Coba Kita Kasih 39 Juta 900 Yo Itu dia Kita Berhasil Dengan Harga 39 Juta 900 Dolar Gue Mendatangkan B Kanan Asal Everton Amar Deddy Untuk Winger Kiri Leo Sauer Sepertinya Menarik Nih Masih 22 Tahun Bermain Di Villarreal Dan Juga Overall 80 Harga Penembusannya 42 500 Coba Kita Negosiasi Kan Gue Coba Berikan Tawaran 35 Juta Oke Mereka Minta 36 600 35 Juta 500 Coba Gue Kasih Oke 36 Juta Lumayan Murah Kita Terima Aja Let's Go Gue Akan Berikan Dia Kontrak Panjang 3 Tahun Wow Malah Minta 5 Tahun Boleh Lah Dia Meminta Bonus 15 Gol 780 Ribu Kita Kasih Aja Semoga Dia Termotivasi Dengan Harga 36 Juta Dolar Gue Mendatangkan Winger Muda 22 Tahun Dari Villarreal Menuju Ke Persija Gue Sudah Melakukan Apa Yang Gue Bisa Saat Ini Gue Hanya Berharap Tim Ini Mampu Melakukannya Dengan Baik Gue Akan Coba Masukkan Hansamu Ke Transfer List Kali Aja Ada Yang Mau Beli Klub Indonesia Dan Juga Beberapa Pemain Harga Para Pemain Indo Murah Banget Yang Ditawarnya Hansamu 360 Cukup Tinggi Tapi Sayang Dia Umur 33 Kalau Masih Muda Mungkin Lebih Tinggi Langsung Aja Kita Lihat Di Posisi Berapa Kita Di Akhir Musim Nanti Ballon Dior 2008 Dibenangkan Oleh Vini Lagi Kita Sudah Di Akhir Musim Dan Kalian Bisa Lihat Kita Berada Di Lima Besar Gokil Bahkan Celta Vigo Berada Di Posisi Empat Kelas Men Musim Depan Kita Bermain Di Europa Setelah Itu Gue Akan Mencoba Menargetkan Di UCL Gagal Hanya Tropi La Liga Yang Dia Dapatkan Raja Europa League Manchester United Atlanta Kandas Di Tangan Lille Top Score La Liga Torres Dari Barcelona Copadale Juga Pemain Barka Mendominasi Di UCL Ada Dembele Dari PSG Europa League Ada Gonsalves Dari Liverpool 13 Gol Gacor Karena Target Kita Musim Depan Mencoba Bersaing Untuk Mendapatkan Tropi La Liga Dan Juga Kita Akan Bermain Di Europa League Jika Kita Mendapatkan Budget Traster Yang Besar Gue Akan Mencari Pemain Kelas Dunia Kita Berada Di Musim Ketujuh Bersama Persija Jakarta Dan Budget Kita Musim Ini Sebesar 145 Juta Wow Ini Terbesar Gang Sepanjang 7 Musim Ini Jadi Jika Kita Mencapai Target Juara Musim Ini Gue Rasa Kita Harus Mencari Keeper Kelas Dunia Dan Juga B Kelas Dunia Jadi Let's Go Kita Cari Pemain Itu Fort Verburg Keeper Asal Belanda Berusia 26 Tahun Dengan Overall 85 Statistik Diving Cukup Oke 84 Dan Juga Reflect 87 Tapi Harga Yang Mereka Minta Pasti Agak Sedikit Mahal Di Antara 58 Juta Sampai 69 Juta An Let's Go Kita Coba Oke Gue Coba Buka Di Harga 56 Juta Oh Wow Cukup Mudah Ternyata Gajinya Cukup Mahal 65 Ribu Nih Kita Coba Kasih 40 Ribu Tapi Dengan Bonus 400 Ribu Dollar Oke Tambahan Clean Seed Kita Terima Nih Dengan Harga 56 Juta Dollar Gue Mendatangkan Keeper Dengan Overall 85 Walaupun Sepertinya Bukan Kelas Dunia Tapi Gue Yakin Dia Cukup Mumpuni Untuk Back Tengah Gue Mengambil 26 Tahun Dengan Overall 82 Kemungkinan Kita Akan Dapat Harga Di 40 Juta Mungkin Oke Pertama Kita Coba Kasih Harga 37 Juta Dollar Apakah Mau Wow Naik Tinggi 44 Juta 800 Ribu Dollar Kita Coba 40 Juta Dollar Geng Gile Masih Gak Mau Juga Naikin 1 Juta Jadi 41 Juta Dollar Dan Yes Itu Dia Kita Berhasil Neko Dengan Jurgen Klopp Dengan Harga 41 Juta Dollar Kita Mendapatkan Back Asal Spanyol Dari Liverpool Menuju Ke Persija Jakarta Budget Kita Masih 40 Juta Dollar Gue Akan Habis Habisan Untuk Musim Ini Demi Target Juara Squad Kita Hampir Komplit Kita Kurang Di Posisi Back Kiri Aja Akan Gue Cari Pemain Yang Dapat Menyempurnakan Posisi Itu Dan Pemain Yang Dapat Mengisi Posisi Itu Gue Rasa Ian Madsen Dengan Kecepatan Yang Dia Punya Gue Rasa Dia Bisa Membantu Kita Dalam Penyerangan FYE Dia Juga Merupakan Keturunan Indonesia Dan Beruntung Buat Gue Kontraknya Hampir Habis Jadi Bisa Kita Dapat Murah Kita Coba Tawar 37 Juta Dulu Siapa Tau Mau 32 Juta Mereka Minta Masih Bisa Turun Dikit Gue Coba 31 Juta Dollar Yes Turunan Indonesia Ian Madsen Ke Persija Jakarta Gue Sudah Melakukan Yang Gue Bisa Sekarang Saatnya Squad Ini Membuktikannya Mari Kita Simulasikan Apakah Tim Ini Mampu Untuk Melakukannya Dan Memberikan Kejutan Oh Ya Jangan Lupa Kita Bermain Di Europa League Juga Berada Di Grup E Bersama Pauk FC SK Rapit Dan Juga Olympique Lyon Ballon Dior 2009 Dimenangkan Kylian Tapi Secara Keseluruhan Pertumbuhan Pemain Sangatlah Baik Lihat Overallnya Geng Yo Gokil Kita Berhasil Menjadi Juara Geng Beda 10 Poin Dari Real Madrid Gacor Juga Striker Kita Geng Kayaknya Gila Barka Kalah Lawan Granada Di Final BTW Kita Dimana Kopa Delray Kita Juga Kalah Lawan Granada Ternyata PSG Masih Terlalu Kuat Bagi MU Tipis Aja 3-2 Gokil Gokil Manchester City Bisa Kalah Di UCL Lawan AS Monaco Bener Bener Gak Terprediksi Nih UCL Padahal Di Semifinal Bantai Lazio Geng Yo Kita Ternyata Berhasil Menjadi Juara Europa League Geng Setelah Melewati Drama Adu Penalti Double Winner Musim Ini Gokil Conference League Ada Mid Yilan Menang Tipis Ternyata Striker Kita Top Score Pantes Kita 25 Goal 33 Laga Sayangnya Copa Del Rey Pemain kita Berada di Posisi 5 Lagi-lagi Mbappe Top Score UCL Kayaknya Musim Depan Ballon Dia lagi Washington Top Score Di Europa League Gokil Ini Striker Harus Kita Amankan Musim Depan Dua Pemain Torino Memuncaki Daftar Top Score Di Conference League Musim Depan Kita Akan Bermain Di Liga Champion Untuk Pertama Kalinya Kita Sudah Berada Di Musim Kedelapan Bersama Persija Jakarta Musim Ini Mampukah Tim Kita Menjadi Juara Bertahan Di Musim Kedelapan Ini Dengan Komposisi Pemain Utama Plus Pemain Cadangan Yang Kita Punya Saat Ini Budget Budget Kita Musim Sangat Tinggi 201 Juta Dollar Tapi Kayaknya Gue Nggak Akan Membeli Pemain Untuk Musim Ini Gue Percaya Tim Ini Bisa Menjadi Juara Bertahan Oke Karena Si Dante Ini Nggak Mau Diperpanjang Kontrak nya Gue Nggak Tau Kenapa Sepertinya Dia Ingin Pindah Dari Persija Jadi Gue Memutuskan Untuk Menjual Dia Dan Mencari Penggantinya Ada Tawaran Dari Viral Dan Valencia Langsung Aja Gue Terima Biar Dia Cepet Pergi Gue Akan Beli Yang Murah Meriah Karena Cuma Untuk Backup James Norris Dari Bornemont Langsung Aja Kita Tawar Di 5.500.000 Dollar Itu Dia Dengan Mudahnya Jadi Mari Kita Lakukan Simulasi Di Musim Kedelapan Dan Lihat Mampukah Mempertahankan La Liga Tim Oh Iya Gue Lupa Kita Bermain Wah Ada Seremoni Balon Dior Geng Gokil Wanjai Striker Kita Cuy Dapet Balon Dior Gile Oh Kalau Ada Pemain Kita Yang Masuk Dominasi Ada Seremoninya Geng Balon Dior Kita Sudah Berada Di Akhir Musim Tapi Sayangnya Kita Gagal Untuk Mempertahankan Gelar Juara La Liga Spanyol Geng Wow Di Supercopa Spanyol Kita Dapet Tropi Geng Lumayan Lihat Barcelona Aja Kalah Lawan Celta Figo Gokil Wah Kita Gagal Mendapatkan Tropi Supercup Juga Jelas PSG Aja Kalah Di UCL Sama AS Monaco Drama 5 Gol Tersaji Di Laga Final UCL Juventus Dengan Manchester City Dortmund Mengamuk Di Final Europa League AZ Alkman Kandas 5-0 Tanpa Balas Washington Gacor Lagi Menjadi Top Scor La Liga Ada Kemungkinan Ballon Dior Lagi Di Copa Delray Ada 3 Orang Mencetak 4 Gol UCL Ada Wilk Dari Leverkusen 12 Gol Alvarez Gacor Terus Ini Geng Gokil Oke Kita Sudah Berada Di Musim 9 Musim Ini Pertumbuhan Pemain Ada Yang Cepat Ada Yang Lambat Dan Budget Kita Untuk Musim Ini 338 Juta Setelah Tambahan Dari 200 Juta Budget Kemarin Geng Gue Akan Mencoba Mencari Gelandang Kelas Dunia Dan Center Black Kelas Dunia Untuk Back Tengah Gue Akan Mengambil Dari Juventus Antonio Silva 27 Tahun Overall 88 Musim Kemarin Juventus Juara UCL Sepertinya Back Ini Solid Kontrak Juga Hampir Habis Let's Go Kita Tawar Gue Akan Juta Plus Sell Close Kita Coba Nego Lagi Coba 85 Juta Mungkin Eh Coba 83 Juta Dulu And Yes Itu Dia Dengan Harga 83 Juta Dolar Gue Mendatangkan Back 27 Tahun Yang Cukup Tangguh Untuk Menjaga Lini Pertahanan Persija Jakarta Oke Gue Akan Mencoba Mengambil Pedri Walaupun Harganya Saat Ini Bisa Dibilang Sangat Tinggi Mungkin Mencapai 250 Juta Dolar Jadi Let's Go Kita Coba Oke Gue Akan Mencoba Buka Harga Di 210 Juta Dolar Wah Gokil Melebihi Budget Ini Namanya Geng Kita Coba Di 225 Juta Mau Nggak Nih Masih 262 Juta Maunya Oke Ini Tawaran Terakhir Gue 235 Juta Dolar Kalau Nggak Mau Kita Cari Lain Wah Masih Mikir Mikir Disi Safi Nih Lihat Geng Masih Bimbang Barcelona Padahal Gue Kasih Harga Tinggi Banget 235 Juta Masih Mau Naik Ajal 255 Juta Dolar Coba Kita Nego Lagi 237 Juta Dolar Mau Ambil Kagak Mau Yaudah Wah Sudah Skip Yang Terlalu Mahal Gue Akan Mengambil Gelandang Dari Wolverhampton Fabio Miretti 27 Tahun Overall 88 Dan Sepertinya Kontraknya Hampir Habis Oke Langsung Aja Gue Kasih Harga 90 Juta 500 Dolar Mereka Mau 94 Juta 500 Kita Turunin 92 500 Geng Nah Ini kan Gampang Dengan Harga 92 Juta 500 Dolar Gue Mendatangkan Gelandang Yang Bisa Gue Bila Cukup Mumpuni Untuk Bergabung Ke Persia Jakarta Masih Ada 147 Juta Dolar Geng Sisa Masih Bisa Kena Manfaatkan Demi Menjadi Juara Liga Champion Gue Memutuskan Mengambil Pemain Di Posisi Winger Kiri Dan Garnacho Yang Akan Gue Ambil Langsung Aja Tawaran Pertama Gua 78 500 Dolar Yow Mudah Sekali Ini Cih Gue Mendatangkan Alejandro Garnacho Dengan Harga 78 500 Dolar Yang Saat Ini Bermain Di RB Lipzig Pernah Bermain Bersama M.U. Juga Mantap Oke Dari Data Financial Report Persija Musim Ini Kita Mengeluarkan Anggaran Yang Sangat Besar Total Sampai 257 Juta Dolar Dari Wets Pemain Wets Pelatih Sampai Pembelanjaan Pemain Pembelan Jualan Baju Cukup Tinggi Sampai 12 Juta Dolar Gue Sudah Memasukkan Pemain Yang Sudah Gue Beli Tadi Dan Mungkin Pemain Pemain Ini Akan Membantu Kita Meraih Juara UCL Langsung Aja Kita Menuju Ke Kelas Men Cuy El Klasico Di Final Super Copa Spanyol Dimenangkan Real Madrid Gokil Ini Klub Klub Papa Tengah Lagi On Fire Kayaknya Juventus Kandas Di Tangan Dortmund Yo Ternyata Kita Masuk Final Geng Belum Mulai Final Kira Sudah Selesai Lawan Kita PSG Kita Mainkan Nanti Juventus Double Winner Wolfsburg Menang 3-0 Di Laga Final Oke Ini Dia Laga Final UCL Laga Yang Menentukan Mampukah Persija Jakarta Merebut Trophy UCL Melawan PSG Langsung Kita Ke Tactical View Oke Final Di Wembley Stadium Antara Persija Jakarta Melawan Paris Saint Germain Masih Ada Mbappe Ternyata Di PSG Mbappe Nggak Cabut Cabut Ini Dia Trophy UCL Oke Kita Mulai Bawa Pertama Antara Persija Jakarta Melawan Paris Saint Germain Di Laga Final CL Coba Ganti Kamera Oke Kayaknya Enak Sabar Lebih Mere Mitele Untuk M Pro Cop Witten Adu Berg Berkual Nanti Mumpan Garganacu Aduh Soto Sangat baik Garganacu Langgaran Oh bukan Advantage Madsen Baik sekali Cantik Itu dia 1-0 Persija Jakarta Unggul Dibanding Kesembilan Gol dari David Washington Let's go Let's go Let's go We can do it 9 gol 9 gol Pemain 9 Tadi Baca Passing Pandai Dikit lagi Pensiun Kayaknya Hanging up the boots Gantung sepatu dia Kajak lu PSG menakun serangan Gini Mencoba mengejar Ketertinggalan Dia Baik sekali Potongan bola Dari pemain Pemain persisi Jakarta By Bruggen Deddy Deddy Coba membatu serangan Dik Terlalu lama Dia ada yang bersupport Terlalu lama Membewa bola Nih Bung Dikers Witten Selain main yang di 7 Kejelas banget Anjir Witten Empannya Empan 3-1 Berbahaya Sekali Bung Nah kita harus Manfaatkan Skor 1-0 Ini Minimal Di menit Menit Akhir Nanti babak kedua Kita bisa mencetak Satu gol lagi Di babak Pertama Kita 1-0 Maunya gitu Tapi diserang terus Coy Counter kick Kedua Gini Martinelli Apa itu Coy Mbak Pe Lolos Begitu Coy Ian Madsen Washington Panpen di Kara Franca Coba Counter Attack Ini Garnacho Witten Franca Umpan Gara Pojok Kanan Ujung Nice Deddy Ya Allah Gak sabaran Ya Ampun Gak sabaran Banget Coy Madsen Ian Madsen Masih Pemain keturunan Indonesia Gini Ban Crossing Bah Jelek banget Bena Crossing Coy Oke Gak apa Tenang aja Tenang Kita masih Munggu 1-0 Tapi masih Belum Terlalu Aman Ging Basing Coy Macen Ngapain Disitu Coy Wah Kacau Tati Dembele Gini Martinelli Menit-benit Akhir Nih Hampir 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 Jangan Sampai Membuat Kesalahan Menit-benit Akhir Konsentrasi Habis Habis Apa Good King Habis Siapa Goal Itu Coy Beruntung Banget Coy Bener-bener Hoki Gatau Gatau Gamenya Ngebak Bagaimana Tapi Sangat Beruntung Coy Itu Membuat Gue Beruntung Asli Apa Offset Tadi Gatau Gatau Ya Kita Pasu 1-0 Bisa Giat Franka Baik Sekali Washington Yang Dia 7 Terbebas Bung Mencoba Menusuk Kedalam Kotak Penalti Bun Crossing Aduh Meretic Franka Aduh Terlalu Lama Aduh Contra Attack Pressing Apa Aduh Bahaya Bukung Martinelli Lini serang Dia Gacor Julu Martinelli Dembele Membape Ini Tengahnya Ada Bellingham Hati-hati Masih Garner Mau bawa bola Jadi Bellingham Gini Dembele Api Api Gila Gila Kakak Dia Menjaga Witan Deddy Tuh Kayak Gitu Langsung Di Pressing Aduh Jalan Crossing Aduh Jelek Banget Jalan Crossing Bah Gile Duh Tele Ini Gimana Sih Kameranya Oke Gak Gak Ada Yang Jaga Itu Gampang Bawang Cok Stryker Bantu Berdahan Demi Asa Menjadi Juara Geng Madsen Ah Apa Sih Upan 31 Cok James Garner PSG Sempem Mas B Oportunistic Tahan 8 Menit Lagi Kita Ultra Defensif Come on Masih Belum Aman Giring Masih Diserang Giring Astag Loh James Iridis Ya Allah Clearance Clearance Buang 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 Jauh Buang 1 Minit Segin 1 Minit Segin Jangan Membuat Bangkeran Buang Yes Kita Berhasil Mengalahkan Paris Saint Germany Susah Payah Wah Kacau Tadi Tunggu Menit Terakhir Di Bopok Pertama Gue Tau Itu Keberuntungan Kita Emang Apa Kesialan Dari PSG King Best Team In Europe Tipis Aja Kita Menang Melawan PSG Laga Pindah CL 1 0 Gang Ini Dia Anjir Tropinya Melayang Ini Dia Gang Tropinya Witan Gini Yang Mengambil Jika Kalian Suka Dan Kalian Punya Saran Club Mana Yang Kita Mainkan Komen Di bawah Dan Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Bantu Like Juga Di Wembley Stadium Ini Persija Menjadi Juara Setelah Mengalahkan Paris Saint Germain See you Next Time And See you Next Video Bye Bye